Halo teman-teman youtube, kembali lagi di channel youtube aku Igindam Welcome back juga di Tips, trik, jualan rumah Oke, di video kali ini Aku bakalan sharing ke teman-teman Gimana sih caranya jualan di Tokopedia Dan kenapa sih harus di Tokopedia Kalian harus simak videonya Sampai akhir Dan jangan di skip Untuk langkah yang pertama Kalian harus download dulu Aplikasi Tokopedia Di App Store atau Play Store Langkah yang kedua Kalian buat dulu akun pembeli Dengan memasukkan nomor HP kalian Langkah yang ketiga Pilih metode verifikasi Kalian bisa verifikasi Melalui WhatsApp atau SMS Langkah yang keempat Kalian langsung aja Kalian masukkan kode verifikasi Dari WhatsApp atau SMS Yang kalian dapatkan tadi ya Dan yang kelima Isi identitas kalian Pastikan nama kalian sesuai dengan KTP Oke Kemudian selamat Kalian udah daftar Jadi pembeli di Tokopedia Saatnya untuk buka toko di Tokopedia Langkah yang pertama Kalian langsung aja buka aplikasi Tokopedia Dan klik akun Posisinya ada di bagian kanan bawah Oke Kalian klik itu ya Kemudian kalian klik akun toko Selanjutnya kalian klik buka toko gratis Yang keempat isi nama toko dan link toko kalian Kemudian kalian bisa banget langsung klik aja lanjut Selanjutnya kalian isi alamat lengkap toko kalian Karena alamat itu akan dijadikan sebagai alamat pengiriman barang Kalau udah Kalian artinya udah siap berjualan di Tokopedia Mudah banget ya ternyata buka toko di Tokopedia Cuma 2 menit Kalian udah bisa buka toko dan berjualan secara online Jangan kau membeli-membeli di seluruh Nusantara Oke Selamat berjualan teman-teman Kita langsung buka dulu aplikasi Tokopedia nya Kemudian klik akun Teman-teman bisa klik akun ya Oke ini udah Aku kan udah buka toko Jadi klik aja toko saya Event Pet Shop Nah kayak gini tampilannya Sebenernya di Tokopedia ini bisa sih Kalau teman-teman mau upload produk Tinggal klik tambah produk Oke mulai Klik mulai Oke ini aku bakalan upload produk yang ini ya Apa namanya Susu kucing lagi ya Kita upload Oke disini teman-teman bisa atur Bisa atur cahayanya ya Ini nol aja Bisa atur juga kontrasnya Ini bisa diatur bisa di crop Mau dibesar atau dikecilin Kayak gitu kita kayak gini aja Simpan Bisa diputerin juga Kalau mau diputerin kayak gini kayak gini ya Oke ini juga bisa sama Bisa brightness Contras Bisa semua ya Oke kita klik lanjut Oke kita isi nama produknya Isi nama produk tetap yang pertama itu Kalau aku selalu Isi dulu Nama toko kita Disini udah tertera ya Tipsnya jenis produk Itu susu Kucing ya Jenis produknya susu kucing Merek itu bio milk Kemudian keterangan tambahan Bisa diisi dengan Barak produk ya Ini yang 300 gram Oke Kita isi udah Kategori Iya Kerawatan Atau perlengkapan hewan 24 ribu harganya Stok tersedia Isi aja 10 Minimum pemesanan Satu ya Karena barangnya ready Jadi aku gak aktifin PO Kemudian lanjut Ini deskripsi produk Teman-teman bisa tulis Deskripsinya ya Susu Kucing Bisa Buat Kitan Atau Adult Mengandung Tinggi protein Yang baik Untuk si kucing Nah aku tulisnya kayak gitu aja ya Si kucing Oke udah Kalau teman-teman ada videonya Teman-teman bisa masukin Link video youtube ya Disini teman-teman bisa masukin link video youtube nya Nah kemudian disini kan Kalau teman-teman ada varian produk Varian produk itu Seperti kalau misalnya teman-teman jual Baju Ada ukurannya Teman-teman bisa tambahin varian produk Di Tokopedia seller Jadi Kalau teman-teman mau Kelola varian warna Ukuran Dan detail Secara mudah Teman-teman bisa lanjut Di Tokopedia seller Nanti aku ajarin ya Kita isi beratnya 400 gram Oke Selesai Oke Ini lagi di upload ya Produknya Kita lihat Disini Klik IPM Pet Shop Kita refresh dulu Sudah terdaftar Lihat preview produk Nah produknya tadi Sudah Sudah terdaftar Di Tokopedia Kayak gini ya Kalau mau ubah harga Langsung klik Ubah harga Langsung kayak gini Tampilannya Misalnya Ubah 23.000 Misalnya Ubah stock Bisa langsung Kalau mau non-aktifin Non-aktifin Kalau mau ditambah Ya bisa ditambah Diaktifin lagi Kayak gitu ya Nah ini tadi kan Kalau di Tokopedia Itu gak bisa Atur varian Nah tapi Kalau di Tokopedia Seller Teman-teman bisa Atur variannya Coba kita atur ya Lebih cocoknya Ukuran kemasan Jadi warna gak usah Klik tambah Ukuran kemasan Ini volume Bisa jadi Teman-teman ganti Berat Oke kita berat Langsung aja Berat di 300 gram Sama 500 gram Ya Seperempat Setengah Satu kilo Oke kita udah 300 gram 500 gram Satu kilogram Kayak gini Kita Selanjutnya Oke Lanjut Klik lanjut Kalau teman-teman Atur Varian produk Tentunya Dia bakal Kayak gini Keluarnya Kita atur aja Harga yang 300 gram Misalnya 23.000 23.000 Stoknya 10 500 gram 35.000 Ya Oke Yang satu kilo Yang satu kilo Kita atur Jadi 75.000 Kayak gini Ya Lanjut Selesai Klik simpan Udah ya Variannya Ada tiga varian Katnya Karena yang paling besar Itu Satu kilogram Jadi kita isi 1100 Ya Selesai Oke Kita refresh Nah Produknya Udah aktif Teman-teman Kalau teman-teman Aktifin varian Di sebelah Aktif itu Tulisan aktif Sebelahnya Bakalan ada varian Tapi Kalau enggak Ya Tulisannya Cuman aktif Aja Kayak gitu Loh Dan Kenapa sih Harus berjualan di Tokopedia Oke Aku bakalan cerita Pengalaman aku Selama aku jualan Di Tokopedia Aku buka toko Di Tokopedia Itu sekitar September Atau Oktober Tahun lalu Karena aku rasa Tokopedia Punya potensi Yang besar Untuk penjualan Untuk penjualan Online Di Indonesia Dan Selain itu juga Bulan 10 Aku masuk Dan aku selalu Upload produk Upload produk Upload produk Memperbali toko Mempresenti toko Untuk bulan Oktober Dan November Itu belum ada orderan Sama sekali Tapi aku enggak Putus asa Aku terus coba Aku terus coba Perbaiki Entah itu dari Deskripsi produk Deskripsi toko Kurang jelas Mungkin ya Dan aku selalu Perbaikin itu Kemudian orderan pertama Aku itu Di bulan Desember Ya aku nyat banget Di Desember itu Mulai adanya orderan Dan dari situ Aku Coba untuk memberikan Klienan yang terbaik Di Tokopedia Ya aku terus-terus-terus Berjualan di Tokopedia Dan pada bulan Mei atau April Ya Aku tuh dihubungi oleh Salah satu tim Tokopedia Untuk tergabung Ada Apa ya Kemarin itu ada Promo-promo apa Kemudian aku gabung Dan sampai saat ini Aku rasain Tokopedia Memang memberikan Klienan yang terbaik Banyak banget buat penjual Khususnya Karena aku ngerasa Terbantu banget Pihak Tokopedia Yang di Palembang Itu kemarin tuh Kak Merisa Dan saat ini Kak Mareta Itu tuh Sangat membantu Banget Penjualan Kalau aku ada Mungkin yang mau ditanyain Atau mungkin juga Ada Kendala Penjualan Atau mungkin ada kendala Di penjualan di Tokopedia Atau ada masalah Aku langsung aja Cek mereka Dan mereka tuh Bener-beneran banget Fast response banget sih Aku rekomendasiin banget Buat temen-temen Yang belum jualan di Tokopedia Buruan deh Kalian harus buka Di Tokopedia Dan aku udah gabung Di keluarga Tokopedia juga Kalau kalian mau gabung Bisa banget Untuk wilayah Palembang Kalian bisa banget Dm aku aja Di Instagram aku I underscore Dan nanti aku coba Verifikasi sama Pihak Tokopedia Yang ada di wilayah Palembang Supaya Kalian juga bisa join Dan ikutin Promo-promo yang ada Di Tokopedia Untuk berkembang Channel Youtube aku Jangan lupa untuk Like Comment And subscribe Channel Youtube aku Ditunggu Commenter temen-temen itu lah Dadah Sub indo by broth3rmax